Pada hari ini kita sudah melaksanakan launching peningkatan kapasitas pemerintahan desa melalui mapan tako magang dan pendampingan pemerintah desa melalui tata kola pemerintahan desa. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, memberikan juga kesempatan untuk perangkat desa atau pemerintah desa. Caranya nanti laksana kegiatan magang ini antara desa untuk desa. Artinya bahwa ada yang menjadi lokus desa untuk tempat magang. Ada juga peserta desa bagi peserta magang perangkat desa akan datang ke tempat atau lokus desa yang sudah ditunjuk tempat magang desa. Tujuannya yaitu supaya untuk meningkatkan sumber daya manusia, kapasitas SDM, para perangkat desa atau pemerintah desa di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Yang tupuk si desanya itu ada tiga hitung. Yaitu melaksanakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan kepada masyarakat. Harapan kami dengan adanya magang ini, dengan hasil setelah melaksanakan magang, maka akan meningkat SDM-nya, sehingga untuk pelayanan kepada masyarakat itu lebih optimal, lebih efektif, lebih efisien, sehingga perjalanan ataupun pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih maksimal lagi. Lokus untuk satu bulan ke depan, kita mulai bulan Juni nanti, tanggal 10, Juni tahun 2024, ada 15 desa lokus tempat magangnya, dan ada 15 desa juga peserta magang. Magang ini kita laksanakan dari desa ke desa, antar kecamatan, maupun dari desa ke desa di dalam kecamatan itu sendiri. Penunjukan ini, baik penunjukan lokus tempat magangnya dengan peserta magang, kita dari SKP Bupati. Dan materi magang ini kaitan dengan tata keolah pemerintahan, baik itu tata keolah pemerintahan secara administrasi pemerintahan desa, terus juga tata keolah pemerintahan keuangan desa, maupun pelaporan keuangan maupun pelaporan administrasi desa yang ada di desanya masing-masing. Proyek Perubahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Jujab Brasid, Cama Tiga Raksa, mengucapkan selamat atas dilaunchingnya proyek perubahan, dan tentunya kami mendukung 100% bahwa proyek perubahan yang digagas oleh Bapak Haji Yayat Rahiman SIPMSI pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ke-3 tahun 2024 dengan judul Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa melalui Mapan Takko Pemdes, magang dan pendampingan tata keolah pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Tangerang. Ini tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat pemerintahan desa untuk menuju Tangerang yang semakin kemilang. Kami dukung Mapan Takko Pemdes yang pasti dari tiga raksa mantap jasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Maskota, Kepala Desa Belimbing sekaligus Ketua Apresi Kabupaten Tangerang mendukung penuh proyek perubahan saudara Yayat Rahiman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 angkatan 3 tahun 2024 dengan judul Strategi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa melalui Mapan Takko Pemdes, magang dan pendampingan tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Tangerang. Mapan Takko Pemdes, mantap, mantap, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Kepala Desa Tanyakan Pekat, penangkap Ketua Apresi Kejamatan Raja, terutama mengucapkan atas telengaranya loncing Mapan Takko Pemdes, magang dan pendampingan tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Tangerang. Kami mengucapkan ribuan banyak terima kasih ke Pak Haji Ayat Rahim, SIVM, yang mana dengan adanya penyelenggara program ini kami sangat mendukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.